Selama masa kehamilan, mungkin mom sering kali dibuat ketakutan dan khawatir karena keluarnya bercak darah di awal-awal periode kehamilan. Namun, jangan panik dulu, pasalnya hal itu normal terjadi dan sebagai salah satu tanda awal kehamilan. Jenis pendarahan ini dikenal dengan nama medisnya pendarahan implantasi. Melansir dari Mayo Clinic, pendarahan implantasi dapat terjadi ketika sel telur yang telah dibuahi menempel pada lapisan dalam rahim. Pergerakan sel telur inilah yang menyebabkan beberapa pembuluh darah di rahim pecah dan muncul pendarahan ringan. Lantas, bagaimana cari-ciri pendarahan implantasi selama kehamilan? Tonton videonya sampai habis ya moms, dan jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe Youtube Nakita Channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Melansir American Pregnancy Association, biasanya pendarahan ini terjadi sekitar 10 hingga 14 hari setelah proses pembuahan. Akan tetapi, tidak jarang hanya berlangsung dalam hitungan jam hingga paling lama 3 hari. Ada beberapa ciri-ciri moms yang mengalami pendarahan implantasi. Antara lain, warna darah biasanya merah muda hingga coklat tua, pendarahan tidak disertai keluarnya gompalan darah seperti hate atau menstruasi, keluarnya pendarahan cenderung sedikit atau hanya berupa flik ringan, sehingga cukup ditampung dengan panty liner, dan disertai rasa nyeri ringan, pusing, payudara bengkak, hingga sakit kepala. Nah itu dia moms ciri-ciri pendarahan implantasi pada ibu hamil. Apakah moms pernah mengalaminya? Jika pernah, berbagi cerita di kolom komentar yuk! Terima kasih telah menonton!